Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rumsudha Mawang Pada sumpatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial MSWood Cara cepat dan mudah membuat titik-titik secara otomatis untuk daftar isi Langsung saja coba kita praktekkan caranya Contohnya daftar isi seperti ini teman-teman Membuat titik-titiknya ini berserta nomor halamannya Coba kita buka halaman baru Ctrl-L Tombol pintasnya ini halaman baru teman-teman Bagaimana cara membuat seperti itu tadi Caranya sangat mudah Misal kita ketikkan sedikit ada kata pengantar Kami ketikkan terlebih dahulu Dan daftar isi Ini saja yang kami contohkan ada dua yang ingin kita buat Nanti silahkan dilanjutkan Caranya teman-teman ini di blok terlebih dahulu Pastikan disini untuk pengoleng atau mistang Ini namanya mistang teman-teman Seperti penggaris ini batasannya dimunculkan supaya mudah Ini supaya mudah saja teman-teman Cara memunculkannya bagi teman-teman yang belum ada pengolengnya Seperti ini Biasanya masuk menu view View Ini di centang pengolengnya Jika menggunakan MSU page Mengapa teman-teman intinya ada pengoleng seperti ini Tinggal di centang Otomatis akan muncul seperti ini Kita ulangi caranya Jadi pastikan muncul ini terbeda pengolengnya Supaya mudah batasannya teman-teman Caranya bisa langsung dibengkan batas Lewat pengolengnya ini Misa ingin dibuat nanti batasan titik-titiknya 14 Dan juga nanti halamannya Terserah misalnya disini 14,5 atau Berapa nanti ini kami perbesar Jadi caranya kita blok ini Terima kasih dulu Ingat teman blok tulisannya yang ingin dibuat tadi Titik-titiknya Setelah itu misalnya ingin diberi batasan 14 Untuk titik-titiknya Tinggal di klik teman-teman Supaya muncul seperti ini Batasannya Membuat tip teman-teman Intinya membuat tip Ini misalnya halamannya ingin dibuat disini Tinggal dibuat dua seperti itu Nanti juga bisa ditulis secara Langsung jika tidak menggunakan disini Nanti kita bahas lagi Oke intinya di blok tadi sudah Sudah di blok Dibuat seperti ini Setelah itu klik kanan pada mouse Klik kanan pada mouse Pilih paragraf teman-teman Klik kanan setelah di blok tadi Otomatis nanti akan masuk Kotak dialog seperti ini Pilih tabs teman-teman Yang di bawah Tabs Oke akan ada kotak dialog Ini tadi fungsinya kita beri Tanda seperti ini Sudah muncul otomatis ini 14 cm Dan 14,25 Sebenarnya ini teman-teman Bisa ditulis manual Silahkan diganti saja Misalnya berapa disini Sebenarnya juga bisa Seperti itu Namun tadi karena Supaya mudah dan praktis Kita langsung beri disini saja teman-teman Intinya bisa ditulis manual Disini berapapun Yang teman-teman inginkan Asal jangan lewat pada pembatas disini Mau 13 Mau 15 Oke intinya seperti itu Ini pilihan yang pertama Yang 14 Terlebih dahulu titik-titiknya Dipilih teman-teman Yang 14 ini Disini untuk pilihannya ada non Ini kosong Karena ingin membuat garis Kita pilih yang nomor 2 Atau yang nomor 3 Atau yang nomor 4 Terus saja Formatnya biasanya untuk halaman Disesuaikan saja Misalnya kami pilih yang nomor 3 Ingin seperti ini garisnya Setelah itu klik seat teman-teman Setelah dipilih klik seat Untuk posisi Alikminnya ini Biangkan di posisi kiri Mohon maaf ini Ya kiri Kita seat Oke Setelah itu untuk halamannya ini teman-teman Diklik lagi Yang 14,25 Ini bisa diganti mau berapa Asal jangan Lewat pada batasnya saja Normas ini teman-teman Berapa jaraknya Ini untuk depot Tab stepnya Bisa juga nanti Ditulis secara manual Karena kami sudah beri batas disini Jadi tidak perlu lagi Ditulis manual Biarkan saja seperti adanya ini Jika sudah diberi batas disini 14,25 Ini posisinya tentunya non Jangan ada titik-titik Seperti ini Jangan ada yang ini Karena hanya untuk memberi halaman Setelah itu di klik seat teman-teman Oke Langkah berikutnya Tinggal klik ok Yang pertama ini sudah Ini tadi seperti ini Bentuknya Yang kedua Seperti ini Non Dikosongkan saja Karena untuk membangun Halaman Jika ingin menghapus Tinggal clear Atau clear A Untuk semuanya Jika ingin mengubah Kita okkan teman-teman Supaya jadi Klik ok Setelah itu teman-teman Di bagian ujung Kalimatnya Tinggal klik tip Pada keyboardnya Otomatis akan terbentuk Sesuai dengan Yang kita pilih Karena kami pilih Bentuk seperti ini Jadi yang terpilih Kita terbentuk seperti ini Ini tinggal tip lagi Untuk memberi Nomor halamannya Misalnya ini halaman 1 Tinggal dituliskan Atau bentuk yang lain Seperti ini Yang di bagian bawah Sama seperti tadi Di bagian ujungnya Klik tip Tinggal tip lagi sekali Supaya Supaya Rata Teman-teman Misalnya ini halaman 1 Seperti ini Untuk selanjutnya Tinggal diteruskan saja Intang saya ini teman-teman Otomatis akan mengikuti Ngumus yang ada Ngumus yang di atas Misalnya Sehadap tangisi Bab 1 Misalnya saja Contoh saja Tinggal tip Langsung Tip lagi Beri nomor Otomatis Rata Seperti ini teman-teman Jika ingin mengubah Formatnya Tadi tinggal di blok saja Ingin diubah kembali Klik kanan Pilih panggap Tip Untuk dihilangkan Nanti tinggal klang A Jika ingin menambah yang lain Silahkan disesuaikan Ini Misalnya kami ingin hilangkan Tinggal klang A Atau ingin dihilangkan Yang salah satunya saja Klang yang ini saja Kami contohkan Kami klang A Untuk menghilangkan Otomatis akan hilang Seperti ini Jika ingin mengubah Disini tadi Sebagai pembatas saja Sebenarnya bisa dibuat juga Lewat Tipnya tadi Seperti ini Tanpa pembatas disini Teman-teman Misalnya Tipnya langsung dituliskan Misalnya Posisinya 13 Ini untuk Garis bisa ini Oke Kita sheet Seperti tadi Lagi Misalnya untuk Halamannya Kita tambah 14 Jaraknya 1 cm Ini caranya sama saja Seperti tadi Kita sheet Kita pilih yang non Yang kosong Kita oke Oke Seperti ini Akan terbentuk Seperti ini Hasilnya teman-teman Jaraknya 1 cm Oke Ini saja yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Terkait Tadi Memberikan atau membuat Titik-titik secara otomatis Untuk Daptar isi Moga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh Tuh